menurut info terbaru setidaknya ada 3 nama yang diketahui udah melakukan pembicaraan dengan coach Indra Syafri oke guys sebelum itu U20 ini juga dia ikut serta dalam kualifikasi pelet dunia U20 ah ini penting Assalamualaikum dan salam persadaran selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio oke selepas sudah usai pelawanan playoff antara Timnas Indonesia dengan Gunia kini kita tumpukan pula pada Timnas U20 yang mana sebelum ini coach Indra Syafri telah pergi sendiri mencari pemain-pemain muda bertalenta di Belanda dan juga di Eropa ya dia ingin melihat sendiri dan ini menunjukkan satu lagi kemajuan untuk U20 ini perlunya ada pemain-pemain diaspora ini karena mereka juga turut serta dalam piala Asia U20 jadi Indra Syafri cuba untuk mengikut cecak apa yang dilakukan oleh coach Sintayong ya jadi dia telah pergi sendiri coach Indra Syafri mencari pemain-pemain berbakat diaspora yang ada di Belanda ini jadi apapun kita ingin mendoakan semoga coach Indra Syafri dapat mencari pemain yang diinginkan yang berpotensi yang berketurunan dan juga bertalenta untuk membantu Timnas U20 di piala Asia juga nanti dan kalau kita melihat sekarang ini pemain-pemain Timnas U20 belum ada lagi pemain-pemain yang berketurunan jadi sekarang inilah masanya untuk coach Indra Syafri sebelum piala Asia U20 itu berlangsung perlu mencari beberapa pemain keturunan ini untuk membantu Timnas U20 pula mungkin di bagian beberapa lini pertahanan tengah dan juga penyerang itu perlu ada jadi yuk guys kita semak dulu 99% on deal 3 pemain keturunan baru segera join Timnas Usai bertemu Indra Syafri siapa saja pemain ini ayo kita simak dalam video kali ini guys kekalaan atas gue meskipun sakit harus segera dilupakan karena bagaimanapun masih ada banyak pertandingan yang menanti di depan sana ya pastinya semua ingin Indonesia U23 ini bisa melaju ke Olimpiade namun apa daya hasilnya seperti itu akan tetapi dari sini kita bisa menilai kalau perkembangan Timnas Indonesia ini makin nyata adanya dan ke depan PSSI harus menyiapkan generasi-generasi baru agar bisa lolos ke Olimpiade edisi selanjutnya selain tentunya pasti juga akan berimbas ke Timnas Senior yang berambisi lolos ke Piala Dunia meskipun untuk 2026 masih dirasa berat tapi kalau targetnya adalah untuk 2030 jelas itu sangat realistis dan demi mencapai itu tentu ya tadi harus ada regenerasi yang bagus nah sebelumnya kita tahu kalau PSSI udah mengantongi bejibun nama pemain muda keturunan untuk dimasukkan ke dalam proyek Timnas U20 yang akan main di kualifikasi Piala Dunia U20 2025 menurut info terbaru setidaknya ada 3 nama yang diketahui udah melakukan pembicaraan dengan coach Indra Syafri oke guys sebelum itu U20 ini juga dia ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia U20 ah ini penting sebab ini kualifikasi Piala Dunia jadi perlunya ada pemain-pemain keturunan yang membantu membela Timnas Indonesia ini supaya Timnas Indonesia ini dia punya satu kekuatan yang mungkin seimbang juga dengan tim-tim lain karena pemain-pemain pengalaman dari Eropa ini dia punya semangat lain sikit daripada pemain-pemain lokal ini jadi mungkin gabungan pemain lokal dan pemain keturunan ini akan membantulah Tim U20 ini oke guys kita lanjut siapa pemain ini? 3 kira-kira siapa sih 3 namanya dimaksud itu yuk kita bahas bareng-bareng siapa 3 nama ini guys ini untuk menciptakan Timnas yang tangguh tentu saja harus punya kedalaman squad yang merata di tiap lini gak cuma di level senior tim U23 dan tim U20 pun juga perlu diperhatikan karena pada akhirnya mereka lah yang akan menjadi penerus dan meskipun kini squad Timnas Senior banyak diisi pemain yang relatif muda bukan berarti mereka akan terus perform pasti ada kalanya drop nah ketika itulah proses promosi degradasi pemain pun akan dilakukan caution dan itu jelas bagus untuk menciptakan persaingan kompetitif di dalam tim tapi sekarang ini pun memang rata-rata pemain senior Timnas Indonesia pun di kelompok umur 20 sehingga ke 23 jadi memang panjang di dalam mencari bibit-bibit muda dari Eropa khususnya Belanda dan salah sebelumnya kita pernah membahas kalau PSSI udah mengantongi list nama-nama pemain keturunan yang siap dinaturalisasi kini menurut info dari Garuda Diaspora underscore ID ada tiga nama pemain U20 yang udah melakukan pertemuan dengan coach Indra Syafri yang mana ketiganya adalah Delianu Arts 18 tahun dari klub NSC Niche Megan lalu Dion Marks 18 tahun yang juga dari klub NSC Niche Megan dan yang terakhir ada Sacha Dington 18 tahun dari klub The Traverse tentu saja ketiga pemain tadi memberikan respon positif terkait hal ini dimana itu tampak dalam balasan yang mereka tuliskan di kolom komentar akun tersebut ya bisa dibilang tiga nama tadi adalah pemain yang mungkin belum kita sebutkan di pembahasan sebelumnya karena ya emang cukup banyak pemain yang udah masuk list PSSI ada sudah kan tiga pemain ini mudah-mudahan cepat prosesnya ke prosesnya untuk mengambil sumpah WNI yang pertama kita bahas dulu Dion Mark pemain 18 tahun yang bisa bermain untuk dua posisi yaitu center back dan gelandang sebelum bergabung ke NSC Dion lebih dulu memulai karir di klub SV Spiro di usia 5 tahun pada tahun 2014 setelah itu Dion pindah ke VTC dan pada tahun 2021 ia resmi bergabung ke NSC Nismigen yap sebagai seorang pemain muda sebagai back dan bisa ditempatkan sebagai gelandang jangkar Dion memiliki kecakapan dan skill yang cukup bagus selain itu ia juga dibekali mobilitas yang sangat tinggi dan mempunyai tingkat akurasi umpan akurat musim ini sendiri Dion tercatat udah tampil 23 kali untuk NSC Nismigen U21 oke bagus juga same to back berikutnya ada Deliano Arts oke Deliano Arts yang sudah diperkuat olehnya maka ini akan jadi sebuah keuntungan luar biasa pasalnya Deliano sendiri merupakan aset yang cukup berharga bagi Belanda selain itu Deliano yang cakep main di posisi back kanan dan winger kanan itu tercatat udah mencatatkan 4 caps bersama tim senior NSC Nismigen dimana 3 diantaranya di area divisi dan satu lainnya di KNVB Backer sedangkan untuk tim U21 ia tercatat udah tampil 16 kali nah melihat usianya yang udah 20 tahun kemungkinan Deliano akan diproyeksikan main buat tim NAS U23 atau bahkan senior dan jelas jika ia masuk ke tim NAS senior maka persaingan pun akan semakin sengit mengingat di posisi itu ada Asnawi Sandy Wals hingga Jakob Sayuri banyak lagi persaingan kalau begini oke seterusnya pemain yang ke 3 tadi siapa pemain yang ke 3 laju juga pemain ya nah yang terakhir ada Saca Dayton pemain yang di posisinya adalah back kanan dan udah tampil 19 kali dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis bersama The Traverse U21 dan menurut info dari garudas.gat.salem Saca sendiri per musim depan akan main untuk VVV Venlo U21 nah sebelum bermain di The Traverse U21 Saca sendiri merupakan binaan dari Akademi NSN Nitsch Megan sama seperti Dion Marks tentu saja dengan adanya Saca maka coach Indra bisa menciptakan persaingan yang positif di sektor back kanan karena disana nantinya Saca akan bersaing dengan Welber Jardim yang kini main di Sao Paulo, Brazil ada Welber Jardim pula kan jadi persaingan itu makin banyaknya coach Indra Syafri sendiri membenarkan jika ia akan bertemu dengan ketiga pemain ini untuk membicarkan soal peluang mereka menjadi WNI dan melihat respon yang ada coach Indra yakin jika mereka bisa mantap memilih Indonesia sebagai negara yang mereka bela Pak Ketum PSSI dan pemerintah membuka keran untuk itu terutama anak-anak yang keturunan di luar negeri yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan mempunyai prospek ke depan kami welcome untuk mereka dinaturalisasi enggak ada kuota pemain kita melihat yang berkualitas dan saya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan teman di Belanda nanti kita akan lihat kata Indra Syafri oke mantap ini kalau gini tiga pemain yang siap membela timnas Indonesia ya pada akhirnya kita nantikan dan berharap semoga proses ini lancar dan semoga jika nantinya mereka fix dinaturalisasi maka itu bisa menjadi pancingan buat para pemain lainnya so kita doakan saja semoga apa yang direncanakan ini bisa berbuah hal yang positif yang bisa buat dimas Indonesia berprestasi oke guys itu tadi antara tiga pemain yang coach Indra Syafri inginkan dan dia sudah pergi melihat ya di Belanda cara permainan dan juga beberapa apa kondisi ataupun keinginan yang diinginkan oleh Indra Syafri itu berdasarkan struktur ataupun apa yang dipanggil disiplin untuk main sepak bola yang diinginkan oleh coach Indra Syafri itu jadi mungkin ketiga-tiga pemain ini yang masuk dalam perencanaan dan juga list untuk membela tim nasi Indonesia apapun kita tunggu proses seterusnya mungkin coach Indra Syafri ingin terus ketemu juga dengan pemain-pemain ini dan yang paling pentingnya ialah pertambahan pemain keturunan ini akan menguatkan lagi tim nasi Indonesia dan memanjangkan lagi level-level proses dalam membangkitkan permainan pelawanan ataupun tim nasi Indonesia itu sendiri daripada U20 U23 dan juga tim nasi senior jadi ini sangat penting supaya lima tahun ke depan lagi Indonesia itu tidak kehabisan pemain pemain yang bertalenta sentiasa ada di semua peringkat level dan itu hanya tinggal dipilih sejak nanti masuk ke tim nasi U23 ataupun ke tim nasi senior jadi terpulang kepada coach Indra Syafri ataupun coach Sintayong nanti memilih daripada semua pemain-pemain diaspora ini yang mana berkelayakan ataupun masih mampu dari segi stamina disiplin teknik permainan yang baik untuk diserap di mana-mana peringkat umur ataupun kelompok umur itu jadi banyak pilihan guys banyak pilihan cuma prosesnya sejak perlu mungkin mengambil masa tapi yang pentingnya perjuangan dan juga apa yang dilakukan oleh PSSC dan pengurusan ataupun kepelatihan U20 U23 coach Indra Syafri itu seiringnya sama-sama ingin memajukan sepak bola di Indonesia itu yang paling penting dan semoga kita doakan proses seperti ini untuk kebaikan tim nasi Indonesia ini akan berjalan lancar dan kita dokung sepenuhnya apa yang dilakukan itu demi untuk kemajuan tim nasi Indonesia dan juga sepak bola di ASEAN ini oke guys mungkin kalian punya pendangun pendapat sendiri terkait dengan tiga pemain ini tadi kalau dilihat dari segi cara pemainan itu memang bagus memang ada potensi untuk membela tim nasi Indonesia hanya saja perlukan lagi support daripada kita semua dan juga dukungan daripada coach Indra Syafri dan juga Sinteyong itu untuk memastikan pemain itu terus berkelanjutan dalam membina membentuk dia punya potensi permainan itu oke guys sampai di situ saja video pada kali ini jangan lupa kalian komentar di ruang kolom di bawah dan jangan lupa juga untuk yang baru mampir ke channel ini pas kalian di studio dukung dengan menekan butang subscribe like, share, dan komen juga saya sangat menghargai dukungan kalian dan mudah-mudahan kalian dimerakan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik oke guys sampai jumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax